Kristen kan, ada orang konseling bu, saya sama mertua saya bu, kepahitan luar biasa itu mertua saya. Kalau dia datang ke rumah bu, bukan cuma saya berantem sama dia, saya sama suami jadi ribut gara-gara itu mertua. Eh buat ibu-ibu, saya mau bilang ya yang masih sering kepahitan sama mertua, itu suami kita yang lahirin itu mertua kita. Karena dia besarkan dari kecil, dia sekolahkan, dia biayai semua, waktu dia sudah besar bisa cari duit, kita ambil. Jadi sebenarnya yang rugi siapa? Mertua kan, yang untung siapa? Kita kan, giliran dia sudah bisa menghasilkan, kita kan ambil dia kan. Terus cuma karena masalah sepele, engkau gak bisa berbakti kepada mertuamu, kebangetan orang Kristen sekarang. Itu bu, saya kepahitan, ya memang ya kita gak bisa pungkiri yang namanya mertua. Itu dia merasa suami kita tuh ya anaknya dia, yang masih kayak kecil dulu, jadi kalau dia datang saya aja, kalau mertua saya datang ke Jakarta. Saya potong tempe tipis-tipis, dia bilang, itu Daniel gak suka makan tempean tipis. Padahal kan saya nikah sama anaknya udah 18 tahun, ya anaknya udah ngikuti selera saya dong. Bener gak saudara? Ya, dia sukanya yang tebal, jadi saya bilang, mak, maknya aja yang potong, maknya yang goreng. Tapi dia seneng loh, ya dia goreng. Waktu ditayangkan, ditaruh di meja, suami saya makan, dia bilang, bukan kamu ya yang masak. Bukan, makmu, seleramu dari kecil. Dia bilang, gak enak, enak yang tipis, tapi menurut makmu itu seleramu. Saya bangun pagi, mau turun ke bawah, mau bikin kopi, udah dibikinin. Oh mau bikin apa kopi? Sudah aku bikinin, punyanya Daniel kan. Saya tahu kok, dia tuh suka kopi satu sendok. Padahal kan dia menikah sama saya udah 18 tahun, selera kopinya udah ngikutin saya. Bener gak saudara? Suami saya minum, bukan kamu yang bikin ya, bukan, emakmu. Makanya gak enak, enak buatanmu, pura-pura enak aja. Biar dia seneng, yaudah pura-pura enak aja. Seringkali kita harus mengorbankan sedikit daging kita lah ya. Saya pulang dari mana masuk rumah, nji, ini kok rumah semua berbeda nih tatanannya, kenapa dipindah-pindah. Anak saya bilang, biasa mam, ibu negara. Saya bilang gak apa-apa, kalau ibu negara pulang ke negaranya, kita balikin lagi ke tempatnya semula. Lo bener gak saudara? Jangan di depan dia lo ajak berantem, ini kok dipindah disini sih bu, kan saya gak mau kayak begini. Anda juga tidak waras. Amin. Orang yang hidup di pimpin roh itu suka damai sejahtera, amin. Ada yang bilang itu ya bu, mertua saya datang seminggu, saya ribut sama suami saya, sampai saya jengkel, saya berikan satu tanaman. Mertua saya datang, ini tanaman bagus banget, namanya apa? Lidah mertua. Itu tanaman lidah mertua, saudara tahu yang panjang-panjang kayak pedang. Langsung mertuanya tersinggung, angkat koper pulang kampung. Janganlah ya saudara ya, kita yang sudah dipimpin roh ini belajar. Saya selalu bilang sama suami saya, saya, sesekali, kamu lah yang ngasih duit sama makmu dari tanganmu, jangan dari saya terus. Biar dia tahu anaknya itu sayang sama dia. Amin ibu-ibu. Yang ada itu saya dapat counseling, bu, boro-boro bu, saya aja mau kasih duit sama mak saya, harus sembunyi dari istri saya bu. Coba saudara, ya. Kalau ada istri saya yang begini bertobatlah kau. Jangan sampai kau binasa loh. Benar loh saudara ya. Orang yang hidup menurut daging itu pikirin hal-hal dari daging. Sukanya berantem, perpecahan, tidak damai sejahtera. Tapi orang yang hidupnya dipimpin roh, dia mau yang damai-damai aja yuk. Amin. Di gereja juga begitu. Jangan jadi orang yang tidak membawa damai. Maunya berantem, maunya ribut. Kan semua ada cara untuk penyelesaikan. Bicarakan baik-baik. Belajarlah mengalah. Karena disinilah kita dibentuk. Amin. Kalau di tempat ini tidak ada pertikaian. Maksudnya saudara gak pernah digesek. Oh berarti gak sehat nih. Harus ada gesekan. Tapi setelah digesek. Engkau merespon dengan rohmu. Kenapa saudara? Karena manusia itu menajamkan sesamanya. Istri yang tajam kan siapa? Suami. Suami yang tajam kan siapa? Istri. Tapi Tuhan itu sebenarnya baik loh. Saudara kita ini diciptakan Tuhan dengan kepribadian yang berbeda.